Gagasan memainstreamkan gotong royong memang terdengar fantastis, namun bayangkan jika kita bersama-sama memudahkan terlahirnya generasi yang inovatif dan peduli. Sedikit skeptisisme tentu diperlukan, setidaknya untuk menjaga level objektivitas. Berani bermimpi tentu juga wajib berani berinovasi untuk pencapainya. Jika demikian, mari kita susun ulang bangunan pemahaman kita tentang gotong royong dengan belajar dari alam menggunakan kacamata Sains Modern. Alam penuh dengan contoh binatang yang saling membantu untuk bertahan hidup. Contoh favorit adalah kerjasama dalam koloni lebah, di mana lebah pekerja mengorbankan kesempatan mereka bereproduksi untuk merawat sang ratu, memberiskan sarang, dan mencari makan. Sebaliknya, sang ratu menghabiskan hampir seluruh hidupnya hanya untuk bertelur di dalam sarang. Hal serupa juga berlaku dalam koloni semut. Perilaku bahu-membahu mirip dengan gotong royong ini di alam dikenal dengan altruisme. Pelajaran penting di dunia serangga eososial ini adalah jumlah serangga pekerja menentukan kapan mereka masuk ke fase reproduktif. Masamus atau Menara Rayap adalah salah satu contoh nyata. Tanpa kerjasama, tidak mungkin organisme sekecil rayap mampu membangun rumah dengan menara kompleksitas arsitekturnya. Artinya sekali lagi, besaran capaian berbanding lurus dengan besaran skala gotong royong. Untuk menjamin besarnya skala gotong royong, diperlukan peningkatan populasi altruis. Bagaimana sih cara alam memastikan evolusi altruisme? Sebagai mana kita ketahui dari perilaku koloni serangga eososial, memperbesar skala altruisme adalah kunci keberhasilan mereka. Lalu, seperti apa kira-kira strategi paling efektif yang diselenggarakan oleh alam? Yuk kita simulasi bersama! Di pagi hari, setiap makhluk keluar untuk mendapatkan makanan. Jumlah makanan yang ditemukan pada saat itu menentukan apakah ia akan bertahan di hari berikutnya, bereproduksi, dan meneruskan gen yang sama ke makhluk selanjutnya, kecuali apabila terjadi mutasi pada gen-gennya. Atau bahkan bisa mati sebelum bereproduksi, karena tidak mendapatkan gumpalan makanan yang cukup di hari itu. Nah sekarang, apa jadinya kalau makhluk simulasi kita, kita tambahkan kemampuan untuk menjadi altruis? Begini cara kerjanya. Jika makhluk simulasi menemukan dua potong makanan dan masih punya energi tersisa, dia bisa memilih, mementingkan diri sendiri dan pulang untuk kembali bereproduksi serta melestarikan keturunan, atau memilih menjadi altruis, yakni memberikan satu potong makanannya kepada makhluk lain yang belum mendapatkan gumpalan makanan. Meskipun hal ini beresiko, yakni tidak cukup energi untuk pulang dan bereproduksi. Di awal simulasi, setengah dari makhluk kita memiliki gen altruis, sementara sisanya adalah gen non-altruis. Jika kita jalankan simulasi, menurutmu apa yang akan terjadi? Hmm, ternyata mengorbankan kesempatan melestarikan keturunan tanpa pamrih bukanlah sebuah strategi jangka panjang yang bagus. Jadi gimana agar populasi gen altruis bertahan atau bahkan semakin bertambah? Kita simulasikan ulang. Kali ini dengan memperkecil resiko kerugian pada gen altruis ketika berbagi makanan dengan makhluk gen non-altruis. Misal begini, jika sebelumnya kemungkinan reproduksi adalah 0% bagi altruis, sekarang kita naikkan menjadi 50%. Artinya, masih ada kemungkinan makhluk altruis bisa pulang dan bereproduksi meskipun sudah berbagi makanan. Kita akan running simulasinya. Dan bagaimana prediksimu? Yah, ternyata hasilnya masih tidak memuaskan untuk populasi gen altruis. Masalah pada gen altruis murni tanpa pamrih adalah jika dia membantu gen non-altruis, maka selanjutnya gen non-altruis tidak akan menyebarkan sifat altruis. Untuk lestari, gen altruis perlu menemukan cara agar salinan gennya dapat diteruskan oleh sesama altruis. Salah satu caranya adalah menggambungkan dua sifat berbeda dalam gen altruis. Pertama, memberi semacam sifat unik yang terlihat dengan kasat mata atau penanda sehingga makhluk simulasi altruis kita mudah dikenali. Kedua, makhluk altruis kita akan memilih berbagi hanya kepada yang altruis juga. Versi klasik penanda adalah sebuah janggut berwarna hijau. Ini membuat makhluk kita terlihat keren. Kita mulai seperti simulasi sebelumnya, tapi kali ini makhluk altruis punya dua sifat gabungan tadi. Coba prediksikan hasilnya. Nah, ternyata gen altruis berhasil melestarikan diri dengan cara tersebut. Evolusi altruisme akhirnya menemukan cara untuk menjamin keberlangsungan gotong royong yang vital bagi kumpulannya. Mereka juga berhasil memperbesar skala populasi dengan efektif, yakni dengan menggunakan penanda. Setelah belajar dari cara alam menyelenggarakan gotong royong, kita akan mencoba menstimulasikannya di realitas sehari-hari. Kita akan lihat apakah cara tersebut bisa kita gunakan untuk meringankan upaya menjawab berbagai persoalan di negeri ini. Lihat di video berikutnya.